Intro Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi anda yang baru saja bergabung kami sajikan kembali 3 berita utama kami Intro Kemeriahan malam pergantian tahun dan menyambut tahun baru 2024 tidak terasa di kota Banda Aceh Sejumlah logistik pemilu 2024 telah diterima KIP Aceh Besar Sementara surat suara masih menunggu kiriman dari KPU Pusat Intro Kuliner Roti Selesa Mahani yang legendaris kian laris disantap di tempat Atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh Intro 34 rumah layak huni untuk fakir miskin yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya diserahkan Penyerahan rumah bantuan ini dipusatkan di desa Cotkuta kecamatan Sukamakmu Kabupaten Nagan Raya Rumah bantuan yang dibangun dari dana zakat ini berlangsung sejak September 2023 lalu Zakat seni fakir miskin yang dikumpulkan Baitulmal Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2022 ini berhasil mewujudkan 34 unit rumah untuk warga duafa Rumah layak huni diantaranya tersebar di kecamatan Betung, kecamatan Senagan Timur, kecamatan Sukamakmu dan kecamatan Taduraya Dengan demikian pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah membangun 57 unit rumah layak huni yakni 34 unit dari Baitulmal Kabupaten dan 23 unit rumah bantuan dari Baitulmal Provinsi Aceh Tahun ini kita sudah membangun 30 rumah unit dan ada bantuan dari Baitulmal lagi dan 23 unit jadi jumlahnya juga 58 unit menempati rumah ini dengan baik dengan nyaman dapat meninggalkan ibadah dalam ibadah kepada Allah dan dapat bekerja lebih nyaman lagi sehingga bisa menghilangkan mengurangi kemiskinan area di Kabupaten Nagan Raya Pemerintah Kabupaten juga merencanakan membangun 35 unit rumah layak huni namun lokasi salah satu rumah berada di wilayah rawan banjir sehingga pembangunan ditunda Penerima rumah bantuan mengaku sangat senang saat penyerahan rumah berlangsung apalagi rumah mereka sebelumnya berupa gubuk yang beratap daun rumbia dan kini bisa mendapatkan rumah yang layak untuk ditempati bersama keluarga selain penyerahan rumah Baitulmal Nagan Raya juga memberikan santunan kepada puluhan anak yatim dari kecamatan Sukamakmu Kabupaten Nagan Raya Basri Adi melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya warga desa atau gampung pantun luas kecamatan Tafaktuan Kabupaten Aceh Selatan memadukan hutan dan manusia agar hidup berdampingan hasilnya sebagai petani dan pekebun yang tiap hari keluar masuk hutan untuk merawat kebun tanpa ada gangguan gampung yang luas lahannya mencapai 8.000 hektare ini dihuni 108 keluarga kerjaan utama warga yakni bertani dan berkebun di pinggir hutan tempat habitat sadwa liar bermukim bagi warga berkebun di pinggir hutan atau masuk ke kawasan hutan tentu berisiko mereka sering bertemu binatang buas di hutan seperti harimau namun diupayakan tidak berkonflik padahal harimau sering memangsa ternak dan mengancam keselamatan warga kelompok swadaya masyarakat KSM Rimeng Aulia bersama warga menghidupkan kembali kebiasaan leluhur dengan memberi makanan kepada Raja Rimba pada waktu-waktu tertentu warga berharap bisa hidup berdampingan dengan harimau untuk mengurangi konflik antara sadwa dengan manusia Tidak sedikit warga berinteraksi negatif atau berkonflik dengan hewan terutama harimau dengan berbagai alasan namun dengan menyelaraskan kearifan lokal manusia dan hewan bisa hidup saling berdampingan dan saling memberi manfaat caranya memang ada kearifan lokal yang pernah dikasih tahu sama orang tua tua diantara salah satunya memberi makanan harimau tadi di dalam setiap bulan hari kemuliaan lah bulan kemuliaan sebuah lembaga non pemerintah yang konsentrasi pada sadwa liar White Life Conservation Society WCS bersama BKSDA Aceh terus menggelakkan upaya menjaga kelestarian ekosistem hutan dengan berpatroli mereka berkolaborasi dengan warga membuat peraturan desa atau kanun gampong untuk menghukum pemburu atau perambah hutan hingga kerana hukum kita hidup di lokasi yang memang habitatnya satwa liar sehingga memang kalau memang kita ingin sedikit menurunkan ego kita saja dan mengikuti apa yang leluhur kita lakukan dulu kita tidak perlu lagi berpikir bahwa satwa liar itu sesuatu yang menakutkan karena memang dari dulu orang-orang tua kita sudah paham bahwa kita memang hidup selalu berdampingan sama asat waliar harimau, gajah dan sebagainya warga desa diajak berkampanye dan menjaga kelestarian alam hutan Aceh menjadi salah satu harapan terakhir populasi harimau Sumatera di Indonesia sehingga butuh upaya lebih maksimal untuk melindungi kelangsungan hidup si belang Ramadhan melaporkan dari Aceh Selatan Roti yang dipadukan dengan selai bukanlah makanan baru bagi masyarakat di Indonesia termasuk di Aceh namun Roti Selai Samahani di Kabupaten Aceh Besar berbeda karena selainya memiliki rasa gurih dan diolah secara alami serta banyak diberi telur ayam nama Roti Selai Samahani dikenal karena kudapan ini diolah di Kota Samahani sebuah ibu kota kecamatan di Kabupaten Aceh Besar sebagai jajanan khas daerah tersebut Roti Selai Samahani sangat digandrungi para penikmat kopi di Serambi Mekah Roti Selai Samahani sama dengan roti pada umumnya adonan dari tepung terigu dicampur telur, santan dan gula serta beberapa bahan makanan lainnya roti ini diolah langsung oleh para penjual di tempat namun yang agak lama mengolah selainya menjadi serikaya untuk mengolah selai membutuhkan waktu hingga 3 jam selai tahan disimpan paling lama 3 hari karena pengolahannya tidak menggunakan bahan pengawet Roti Selai Samahani Roti Selai Samahani merupakan salah satu jajanan yang banyak digemari warga tak heran jika dalam sehari penjual bisa menghabiskan 1.500 hingga 3.000 porsi roti menurut saya selainya enak ya terus rotinya juga lembut dan ya saya cukup senang lah mencoba Samahani ini selainya jujur aja ini baru pertama kali saya coba dan ya enak Roti Selai Samahani tidak hanya diminati warga lokal tapi juga pendatang dari luar Aceh harganya yang terjangkau mulai dari 5.000 hingga 10.000 rupiah per porsi sesuai dengan ukuran porsi tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri selamat beraktifitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati